Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini waktunya kita membahas tentang informasi yang paling baru dari game Suicide Squad Justice League dan juga di Starfield Tidak lupa, game gratisannya ngerl Oke lah ya, langsung kita bahas yang pertama yaitu di Suicide Squad Justice League ya Kalau dari aku sendiri, game ini tuh terbilang kurang bagus lah ya Karena apa? Karena gamenya itu adalah live service ya Jadi pada saat kita bermain game, developernya itu berharap kalau kita diwajibkan itu bermain ratusan jam sampai ribuan jam Karena apa? Karena metodenya itu model-model grinding gitu lah ya Jadi pada saat kita bermain game, diwajibkan grinding terus, grinding terus, grinding terus Kalau kalian kepengen melanjutkan untuk cut skin story yang selanjutnya, harus grinding, grinding, grinding Apalagi live service Sebenarnya kalau nggak salah di tahun 2021 atau di tahun 2022, game ini itu di pending ya Atau diundur karena banyak sekali kritikan-kritikan Dan sekarang ini sudah ada kabar informasi terbarunya lagi ya Game ini bakalan dirilis di bulan depan ya Tepatnya pada tanggal 2 Februari 2024 Yang membuat gamenya adalah di Rocksteady Kalian pasti sudah tahu lah ya Rocksteady itu sebenarnya developer yang paling banyak sekali mendapatkan pujian-pujian Karena gamenya itu terbilang lumayan bagus Yang paling kelihatan adalah di Batman Trilogy Tapi pada saat mengeluarkan game Suicide Squad Guild The Justice League ini sangat banyak sekali kritikan-kritikannya Kalau melihat dari grafiknya, itu sangat bagus sekali pak Ya sangat bagus sekali Hanya saja kelemahan dari game ini itu adalah grinding-grindingan dan juga live service gitu lah ya Aduh, dasar buaya buntung Rocksteady makin lama makin nggak karu-karuan juga Mengikuti developer-developer yang nggak jelas Hahaha, gile Oke lah ya, informasi yang baru yang lainnya Ini sudah ada PC system requirement-nya Kalau dari system requirement-nya, kalau dari aku sendiri ini sudah terbilang lumayan lah ya Lumayan optimasi karena grafiknya itu sudah sangat bagus sekali Berbeda ya, kalau untuk game-game zaman sekarang biasanya grafiknya bagus Itu diimbangi dengan grafik dan juga spesifikasi yang sangat mengerikan sekali Atau sangat tinggi Tapi kalau yang di Suicide Squad ini sudah terbilang lumayan oke Langsung ya, kita bahas aja Kalau di minimumnya, preset-nya 1080p, fps-nya 30 fps CPU-nya Intel Core i5 generasi ke-8 AMD Ryzen 5 1600 GPU-nya menggunakan GTX 1070, AMD Radeon RX Vega 56 Memorinya 16GB, storage-nya ini diwajibkan menggunakan SSD Oke, sekarang kalau kita melihat di CPU-nya Kalau dengan game-game terbaru sekarang ini ya Dan juga melihat dari grafiknya Suicide Squad ini Sudah terbilang lumayan oke Karena berada di Intel Core i5 generasi ke-8 Berbeda ya, contohnya kalau nggak salah di IE Itu sudah sangat mengerikan sekali Kalau ini sudah terbilang lumayan lah ya Lumayan tidak rendah Tapi lumayan GPU-nya di Nvidia GTX 1070 Dan juga di AMD Radeon RX Vega 56 Kalau dengan spesifikasi minimumnya Ini juga sudah terbilang lumayan oke Kalau nggak salah di game-game yang terbaru lainnya Dari IE juga Kalau nggak salah waktu itu Sudah berada di RTX ya RTX 2060 kalau nggak salah Kalau ini di GTX 1070 Jadi GTX sudah kebagian Memorinya ya Kebanyakan untuk game-game zaman sekarang ini Sudah di patoki 16GB Jadi minimalnya kalau kalian bermain game ya Harus di 16GB Ini aku juga bakalan mau upgrade pak ya Mau menambah RAM ku Tapi nggak ada waktu sama sekali nih Gimana? Dasar buah ya Storage-nya itu di SSD Require Jadi diwajibkan menggunakan SSD Kalau kalian menggunakan HDD Ini sepertinya bakalan keberatan ya Kemudian di minimum yang selanjutnya Berjalan di 60fps ya Intel Core i7 generasi ke-9 AMD Ryzen 7 5800X Nvidia RTX 2060 Hahaha AMD Ryzen 5700XT 16GB RAM-nya dan juga SSD Nah sekarang ini sudah di RTX 2060 Tapi berada di 60fps ya Kemudian di rekomendasinya 2K medium 60fps Menggunakan Intel Core i7 generasi ke-10 AMD Ryzen 7 5800X 3D Nvidia RX 2080 AMD RX 6800XT RAM-nya sama di 16GB Menggunakan SSD Kemudian di Ultra-nya 4K High 60fps Intel Core i7 generasi ke-12 AMD Ryzen 7 7800X 3D Nvidia RTX 3080 AMD RX 7900XT Dan 16GB Memorinya ya Kalau kita melihat di Ultra-nya Kalau kebanyakan ya Untuk game-game zaman sekarang itu Biasanya meminta di RTX D4000-an ya Tepatnya di 4800 Eh 880 Tapi kalau di sini Masih menggunakan RTX 3000-an Tepatnya di 3080 Jadi sudah terbilang Lumayan oke lah ya Kalau untuk spesifikasinya Meskipun juga tidak rendah-rendah banget Karena untuk grafiknya Itu pun juga terbilang Lumayan oke Kalau dari aku sendiri Kemudian untuk informasi yang lainnya Tepatnya yang ada Di Starville Nggak tahu kenapa Ada bom reviewnya Atau bagaimana Aku masih belum tahu Tapi untuk sekarang ini Sangat tidak oke sekali Tepatnya di Mostly Negatif Padahal yang sebelumnya itu Positif Terus kemudian Kemix Nggak tahunya yang sekarang ini ya Beberapa hari yang sekarang ini Sudah sangat mengerikan sekali Ini aku nggak tahu kenapa ya Tapi sepertinya Bom review Kalau ngelihat dari penjualannya Ini juga terbilang Sudah lumayan Sukses sekali ya Karena apa Karena penjualannya Sudah terbilang Banyak sekali Sebenarnya Kalau dari aku sendiri ya Untuk hype-nya Dari game ini Itu terbilang Sangat tinggi sekali Karena Kalau dari aku ya Pada saat Mau launching Banyak sekali Console war Console war Yang ada di luar-luar sana Yang paling mengerikan sendiri Yaitu Di poni Atau face-nya Dari Sony PlayStation itu Bukan playernya loh ya Tapi dari fan-nya Karena untuk fanboy PS Itu sangat toksik sekali Pak di luar-luar sana Aduh Pusing aku Sedikit-sedikit Menyerang S-Box Sedikit-sedikit Menyerang S-Box Terus menyerang siapa lagi Menyerang Nintendo Padahal di komunitas S-Box Dan juga Nintendo Itu orangnya Biasa-biasa saja Pak ya Kalau kita bandingkan Dengan fanboy Yang ada di PS Anggapannya orang normal Kalau di Nintendo fanboy Dan juga di S-Box Fanboy Itu orangnya sedikit normal Tapi kalau fanboynya PS Itu sangat Aduh Pusing akuntro Kalau ngeliat dari Pertarungan mereka itu Kalau dengan kata-katanya Di luar-luar sana itu Padahal di berita-berita Terus kemudian Di channel-channel lain Itu sudah diam Tidak membahas Tentang Starfield Tapi Di channel-nya Fanboy Masih saja Dibahas Starfield Akhirnya apa Akhirnya Nge-up terus Nge-up terus Nge-up terus Dibicarakan terus Dibicarakan terus Dan juga Dibicarakan terus Akhirnya apa Nge-up terus Nge-up terus Akhirnya Hype-nya pun Juga tambah-nambah Jadi intinya Untuk game Starfield ini Hype-nya itu Sangat tinggi sekali Akhirnya apa Pada saat Perilisan Perilisannya Sudah sangat Banyak sekali Dan juga Sangat laris Terus kemudian Ada yang membelinya Tidak sesuai Dengan ekspektasi Akhirnya apa Akhirnya ya Di pemreview juga ya Mungkin saja Ini pun juga Adalah langkah-langkah Dari Fanboy juga Untuk menghancurkan Game-game Keluaran dari Xbox ya Jadi intinya Untuk review Yang sekarang ini Di game Starfield Sudah sangat Mostly Negatif sekali Beberapa hari ini Terus kemudian Informasi yang lainnya Untuk game gratisnya Ini sudah ada Di Epic Langsung kalian Comot saja Yang berjudul Sailfor Untuk harganya Ini harganya Di 108.999 Sekarang ini Gratis 100% Bisa kalian Comot Bakalan berakhir Pada tanggal 18 bulan 1 2024 Jam 11 malam Langsung Kalian sikat saja Untuk kalian Yang masih belum Mencomot Game yang satu ini Di Epic Oke lah ya Menurut kalian bagaimana Tentang informasi Yang satu ini Dari Suicide Squad The Kill Justice League Dan juga Di Starfield Review-nya sangat Mostly Negatif ini Kurang lebih seperti ini Untuk informasinya Pokoknya jangan lupa Di-like Di-subscribe Notifikasi Dinyalakan Biar tidak ketinggalan Informasi-informasi Seperti ini